Raja Arthur, Lancelot, Istana Camelot, Guinevere, The Black Knight, Merlin, Ksatria Meja Bundar, Cawan Suci, dan lain-lain. Semua tokoh-tokoh dan objek-objek itu ada di legenda Arthurian. Nah, Raja Arthur merupakan tokoh legendaris dari Inggris, benua Eropa. Kisahnya merupakan pusat dari kisah-kisah legenda Arthurian. Kemungkinan besar, Raja Arthur ini ada di abad ke-5 sampai ke-6 Masehi. Cuman sulit nih menelusuri siapa Raja Arthur sebenarnya. Gak jelas, ceritanya awalnya udah ada bumbu-bumbu fiksinya. Makanya gak bisa diklaim sebagai tokoh bersejarah. Orang-orang jadi ragu dengan sosok keasliannya. Kemudian Gofrey dari kota Manmout, dia dikenal sebagai bapak legenda Arthurian. Mengembangkan cerita Raja Arthur dan menambahkan lagi unsur-unsur fiksi ke ceritanya. Kemudian, cerita legendanya zaman sekarang yang sering orang tahu adalah karya dari Thomas Mallory dan ada juga dari Alfred Tennyson. Yang tentunya mereka terinspirasi dari penulis-penulis legenda Arthurian sebelumnya. Oke, jadi Arthur Pendragon adalah anak dari Uther Pendragon dan Igraine. Tapi lahirnya Arthur ini sembunyi-sembunyi. Kata penyihir Merlin, penyihir raja yang hebat dan bijaksana, gak boleh ada yang tahu tentang Arthur. Yang ngurus anaknya gak boleh sang raja. Harus jadi rahasialah si Arthur ini. Jadi diberikanlah Arthur ini ke penyihir Merlin. Kemudian penyihir Merlin memberikan Arthur ke Sir Hector. Sir Hector punya anak namanya Sir Kay. Jadi mereka berdua dibesarkan bersama, Arthur Pendragon dan Sir Kay. Nah, seperti yang ditakutkan oleh penyihir Merlin, ketika Raja Uther Pendragon wafat, terjadilah konflik di kerajaan dan masyarakatnya. Siapa nih yang bakal jadi raja untuk menggantikan Raja Uther? Setahu mereka, raja gak punya keturunan. Kacau lah kerajaannya itu kan. Pecah. Terjadi pemberontakan. Karena Arthur di situ masih bocil, belum bisa dia jadi raja sekarang. Merlin pun menancapkan pedang Raja Uther Pendragon ke sebuah batu. Pedang itu namanya Caliburn. Nah, siapapun yang bisa menarik pedang ini dari batu, akan dinyatakan sebagai Raja Inggris yang baru. Semua orang udah nyoba, bahkan orang-orang di luar Inggris pun udah nyoba juga. Tapi gak ada yang bisa menarik pedang itu. Pedang itu masih menancap di batu bertahun-tahun lamanya. Suatu hari, ada turnamen di sana. Sir Hector, Sir Kay, dan Arthur Pendragon yang masih muda pada saat itu, pergi ke sana. Soalnya Sir Kay ikut serta dalam turnamen itu. Tapi, ternyata dia kelupaan pedangnya. Disuruhlah Arthur ini pulang buat ngambilkan pedangnya Sir Kay. Tapi, dia gak bisa menemukan pedangnya di rumahnya. Terus, karena dia pengen membawakan pedang untuk Sir Kay, pergilah dia Arthur ini ke pedang Caliburn yang nancap di batu itu. Nah, sangat gampang bagi Arthur untuk menarik pedang itu. Dengan polosnya, dia menarik pedang Caliburn, tanpa tahu apa-apa tentang pedang penting itu. Dan memberikannya kepada Sir Kay. Sir Kay tahu pedang itu, tapi dia gak ngomong ke Arthur. Dia malah ngaku-ngaku ke orang-orang kalau dialah yang menarik pedang itu. Tapi, orang-orang perlu bukti. Ada yang bilang dia disuruh bersumpah di atas Alkitab. Ada juga yang bilang ditancapkan lagi pedangnya, dan disuruh cabut lagi. Tapi, ya intinya Sir Kay ketahuan bohongnya. Bukan dia yang menarik. Sir Kay pun mengatakan kalau Arthur lah yang menarik pedang itu. Diteslah lagi kan di depan orang banyak itu. Dan, yep, Arthur lagi-lagi dengan mudah menarik pedang itu. Banyak yang gak setuju kalau Arthur yang akan menjadi Raja Inggris. Raja Britain. Nah, penyihir Merlin pun menjelaskan kalau Arthur Pendragon adalah keturunan Raja. Arthur bukannya marah atau semacamnya, karena dia akan dibohongi selama ini. Dia gak tahu kalau dia itu anak Raja. Tapi, dia malah senang. Dan, berterima kasih kepada Sir Hector dan Sir Kay. Karena, telah membesarkannya dengan baik. Tapi, masih ada kesatria-kesatria yang lain yang masih gak percaya. Jadi, ya ditancapkan lagi pedang Kelly Byrne. Dan, dipersilahkan kepada para kesatria untuk menarik pedang itu. Dan, dua bulan kemudian, masih belum ada juga yang bisa menariknya. Selain Arthur. Dan, ya mereka pun udah percayalah kalau Arthur memang Raja Mereka. Ketika Raja Arthur mendapatkan sumpah kesetiaan dari masyarakat dan bangsawan yang lain, dia mulai memimpin kerajaan, menciptakan perdamaian dan kemakmuran. Raja Arthur membangun istana kota kerajaan yang bernama Camelot. Kemudian, Arthur pernah duel dengan The Black Knight, kesatria hitam. Hitam semua. Mereka bertarung dan The Black Knight mati. Tapi, pedang Kelly Byrne milik Raja Arthur hancur. Kemudian, dengan dipandu sama penyihir Merlin, Raja Arthur pergi ke sebuah danau. Di situ, dia bertemu dengan The Lady of the Lake, yang memberinya pedang ajaib, yaitu Excalibur. Nah, dengan memiliki pedang yang agung dan ajaib, Raja Arthur jadi semakin kuat dan tak terkalahkan. Ini dibuktikan dengan peperangannya melawan Saxon. Saxon itu aliansi suku-suku dari Jerman, kalau nggak salah. Nah, Saxon ini lagi ingin menginvasi Inggris. Tapi, kerajaan Raja Arthur berhasil menang. Raja Arthur menikah dengan putri yang bernama Guinevere, dengan mahar Mejabundar. Yang di mana di situ Raja Arthur mengadakan pertemuan dengan kesatria terhormat. Jadilah kesatria Mejabundar. Di situ ada Sir Kay, Lancelot, Mordred, dan lain-lain. Raja Arthur, kesatria Mejabundar, dan pasukannya juga pernah mencari cawan suci, The Holy Grail. Yang dianggap cawan suci itu memiliki banyak keajaiban. Lalu, pernah di dalam kerajaan Camelot ada pertempuran internal. Pertempurannya antar saudara. Morgan Levy adalah saudari tirinya Raja Arthur. Dan juga dia seorang penyihir. Jadi, Ratu Ygrin itu, mamanya Raja Arthur, menikah sama Uther Pendragon ketika suami pertamanya mati. Jadi, Morgan Levy adalah anak dari suami pertamanya Ratu Ygrin. Dan Arthur adalah anak dari suami keduanya. Nah, Morgan Levy ingin merebut tahta sang Raja Arthur. Dia udah nyusun rencana. Jadi, istrinya Raja Arthur itu kan Gwyn. Nah, Gwynevere dibawa kabur sama Lancelot. Sama-sama suka juga sih orang itu. Lance sama Gwyn. Jadi, ya selingkuh dan kabur. Dikejarlah kan Lancelot ini dan dapet. Dibalikkanlah Gwynevere ke Raja Arthur. Dan Lancelot diusir atau diasingkan ke Perancis. Cuman, Raja masih dendam. Dia masih marah sama Lancelot. Pigilah dia bersama pasukannya nyari Lancelot lagi. Mau duel pedang. Dan sang Raja pun menitipkan kerajaannya ke Mordred. Mordred ini keponakannya. Tapi, Mordred malah berhianat. Dia malah ngaku-ngaku jadi Raja Camelot. Dan mengklaim Gwynevere sebagai istrinya. Sebagai sang ratunya. Nggak punya pilihan lain lah kan. Balik lagi Raja Arthur ini ke Camelot. Nggak jadi dia nyari Lancelot. Nah, di kerajaan Camelot itu terjadilah peperangan. Yang disebut Camelot. Inilah rencana dari Morgan Lieve. Biar Mordred sama Arthur itu saling menghunuskan pedang. Terus jumpalah Raja Arthur dan Mordred. Mereka pun berduel. Aduh, mekanik. Raja Arthur berhasil membunuh Mordred. Tapi, Raja Arthur juga terluka parah. Dalam kondisi sekarat, Raja Arthur memerintahkan Bedivor. Untuk melemparkan pedang Excalibur ke asalnya. Ke danau, tempat The Lady of the Lake berada. Mungkin biar pedangnya nggak jatuh di tangan yang salah mungkin ya. Kemudian dari kabut danau, tiga ratu peri muncul. Mereka menempatkan Raja Arthur di kapal. Dan mereka berlayar menuju pulau mistis Avalon. Dimana Raja Arthur bisa beristirahat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dan beberapa orang mengatakan kalau Raja Arthur akan kembali dan memimpin kerajaan Inggris. Oke, itulah tadi kisah Raja Arthur. Filmnya ini juga ada ya. Disitu ada pertarungan Raja Arthur dengan The Black Knight. Tapi mungkin ceritanya agak berbeda dari legenda ya. Tapi kalau untuk film beda-beda dikit udah biasa lah ya. Anime-nya pun juga ada. Tapi dia disitu perempuan. Jadi Arthur disitu bukan Raja. Melainkan Ratu. Dan kalau kalian main ML. Pasti udah nggak asing lah ya sama Lancelot dan Gwynevere. Harusnya ditambahin juga tuh Raja Arthur. Jadi pas dia cinta segitiga. Lance suka sama Gwyn. Raja Arthur juga suka sama Gwyn. Udah nikah lagi kan? Kalau Gwyn nggak tau. Mungkin dia suka dua-duanya. Lance sama Arthur. Tapi setauku di ML itu ceritanya beda sih. Gwyn itu adeknya si Lance kalau nggak salah. Tapi kalau di legendanya, Gwyn selingkuh sama Lance. Dan oke. Thank you udah nonton. Semoga terhibur. Dan sampai jumpa di next video.